Hai sobat semua, Assalamualaikum, jumpa lagi di dapur ayami kali ini saya akan berbagi resep ide jualan dessert es telersimple dan praktis yang rasanya enak banget mau tau cara pembuatannya? ditonton dan disimak video sampai selesai ya supaya tidak ada resep-resep yang terlewat dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share terima kasih pertama saya akan buat jeli kelapa instannya ini saya sudah siapkan satu bungkus agar-agar jeli kelapa kemudian tempatkan ke dalam wadah panci lalu tambahkan juga gula pasir lalu diaduk sebentar untuk meratakan saja setelah itu tambahkan air tambahkan juga santan instan lalu tambahkan sejumput garam lalu diaduk hingga bercampur rata dan jika sudah bercampur rata kemudian pindahkan ke atas kompor setelah itu dimasak jeli kelapanya hingga mendidih sambil terus diaduk ya nah ini sudah mendidih jeli kelapanya kemudian matikan apinya setelah itu diangkat lalu pindahkan ke dalam wadah dan jika sudah dipindahkan ke dalam wadah setelah itu diamkan dan tunggu hingga set jika ingin cepat bisa dipindahkan ke dalam kulkas tapi tunggu hingga dingin dulu selanjutnya saya akan siapkan 1 kg buah alpukat ini saya sudah siapkan buahnya kemudian mau saya belah dan potong-potong kemudian potong-potong buah alpukatnya disesuaikan selera saja ini saya memotongnya seperti ini ya setelah itu tempatkan ke dalam wadah dan lakukan seterusnya hingga selesai nah ini buah alpukatnya sudah selesai semua dipotong-potong tapi ini mau saya sisihkan dulu selanjutnya saya akan siapkan juga buah nangkanya ini saya beli 20 ribu ya kemudian ini nangkanya mau saya potong-potong dan untuk memotongnya disesuaikan selera saja nah ini dia buah nangkanya sudah selesai semua dipotong-potong tapi ini mau saya sisihkan dulu selanjutnya kita kembali ke jeli kelapanya ini jeli kelapanya sudah set kemudian jeli kelapanya mau saya kerok dengan menggunakan ala seperti ini agar menyerupai kelapas sesungguhnya dan lakukan seperti ini nah ini jeli kelapanya sudah selesai semua dikerok ini mau saya sisihkan dulu selanjutnya saya akan siapkan wadah yang ukurannya agak besar kemudian masukkan buah-buahan yang sudah dipotong-potong tadi alpukat, buah nangka berikut jeli kelapanya yang sudah dikerok kemudian tambahkan 1 kaleng susu evaporasi dan ini sudah saya tambahkan air jadi 1 liter ya dan jika suka manis bisa ditambahkan gula putih tapi disini saya hanya menambahkan susu kental manis saja dan saya rasa ini juga sudah cukup manisnya lalu diaduk hingga semuanya bercampur rata dan jika dirasa masih kurang manisnya bisa ditambahkan kembali susu kental manisnya nah ini dia es telernya sudah siap dikemas ini mau saya kemas dengan menggunakan wadah bowl dan untuk ukurannya disesuaikan selera saja kemudian tempatkan es telernya ke dalam wadahnya dan untuk porsi banyaknya disesuaikan saja nah ini dia es telernya sudah siap dikemas dan dijual dan untuk harganya disesuaikan saja di daerah masing-masing dan ini cocok banget dijadiin menu ide jualan zaman sekarang apalagi di bulan puasa nanti dan untuk rasanya dijamin ini enak banget ya dan cara pembuatannya pun juga sangat mudah sekali dan es telernya ini bisa awet disimpan di dalam kulkas kurang lebih selama 3 hari nah selamat mencoba semoga bermanfaat jumpa lagi di video selanjutnya bye bye